Nama Frank Lampard memang tengah menjadi sorotan seiring buruknya performa Chelsea sepanjang musim 2022-2023 ini. Lampard ditunjuk sebagai pelatih interim Chelsea setelah Graham Potter didepak dari posisinya. Penunjukan Lampard cukup kontroversial mengingat ia dipecat oleh Everton pada musim ini karena gagal memberikan hasil yang baik. Hasilnya pun mulai terlihat di Chelsea dalam 5 laga pertamanya setelah menjadi pelatih interim. The Blues benar-benar memperoleh hasil yang sangat buruk di berbagai kompetisi. Chelsea selalu kalah dan hanya mampu mencetak satu gol ke gawang lawan mereka. Lampard pun dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas performa buruk Chelsea dalam 5 laga terakhir. Salah satu kritikan yang ditujukan pada pelatih asal Inggris itu disebutkan oleh mantan gelandang The Blues, Craig Burley. Burley menyebut bahwa Lampard bukan pelatih kelas atas yang bisa diandalkan saat ini. Kata gelandang The Blues era 1989-1997 itu, Lampard lebih baik melatih klub divisi 2 Liga Inggris daripada menukangi tim Premier League. Menurut Burley, Lampard akan lebih bisa berprestasi apabila melatih klub di divisi Championship atau Kasta ke-2 Liga Inggris. Terima kasih telah menonton!